Hai viewers, kembali lagi nih di Infotainment, daftar serba-serbi Viu. Yuk, simak! Pernah nggak sebel sama seseorang yang terus-terusan nongol di hidup kamu? Sama kayak Visya, sebel banget sama Alif. Tapi seiring waktu berjalan, perasaan sebel pun berubah. Jadi apa ya berubahnya? Tengok empat momen pertemuan mereka yuk! Visya panik. Di perjalanannya ke kampus, Visya melihat seorang anak ditabrak. Nggak punya pilihan lain, Visya akhirnya menghentikan sebuah mobil untuk mengantar mereka ke rumah sakit. Seser! Seser! Sini! Tolong sini. Oke. Oke. Jangan. Bapak! Oh, iya. Ini mbak saya titip ya. Nama korban Irsyad. Mbak keluarganya? Bukan. Saya anggota PMI pasif. Tadi saya yang bawa kesini. Nama mbak? Nafisya. Nafisya Khaila Akbar. Tadi sempat ada tindakan untuk pemberhentian pendarahan juga. Untung mbaknya sama dokter Alif. Itu dokter Alif. Oh, bentar ya mbak. Mas! Mas! Kenapa saya buru-buru? Saya cuma mau bilang makasih banyak ya. Maaf kena epotin. Iya oke, sama-sama. Ya udah ya. Saya buru-buru mau ke bandara. Ya. Duh! HP Visya pakai ketinggalan segala di mobil Alif. Tapi Alif nyebelin dan jutek banget. Padahal, Visya ngomong baik-baik buat ambil HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dokter Alif yang kemarin ya? Ini Visya? Iya bener pak. Aduh syukurlah. Saya pikir handphone saya udah hilang loh pak. Maaf pak, kapan kira-kira handphone saya bisa diambil atau diantar kesini ke kampus saya? Pak, memangnya saya kurir. Kamu yang ninggalin handphone kamu di mobil saya, sekarang saya harus antar. Yaudah, gak apa-apa. Kalau gitu nanti saya ambil aja. Ya, nanti agak sorean saya ke rumah sakit ya pak. Wow, siapa sangka kalau Alif ternyata dosen Visya di kampus. Makin sebel aja deh Visya. Apalagi Alif tuh dosen killer banget. Mimpi buruk apa ini? Nah, Visya gak ada akabar. Lu gak main? Takut. Kenapa? Makalah, Ken. Makalah, kamu mana? Makalah, saya ketinggalan pak. Kamu dengar tadi peraturan di kelas saya itu apa aja? Sekarang juga kamu keluar dari kelas saya. Nanti kita ketemu di ruangan. Untuk detensi kamu. Tapi saya udah bikin pak cuman ketinggalan di rumah. Keluar! Tapi pak... Alif, makin lama terlihat makin perhatian sih. Tapi kayaknya apapun yang dilakuin tetap salah deh di mata Visya. Tidak sanggup. Iya, tapi kan kemarin saya masih... Visya, Visya. Ini semester terakhir kamu. Setelah ini kamu langsung skripsi. Harusnya kamu bisa lebih fokus. Kalau yang aku lihat sekarang kamu... Seperti sedang tidak fokus. Kenapa? Iya. Pak Alif bener. Saya sedang tidak fokus. Karena mungkin ada hal lain yang ada di pikiran saya. Mungkin tugasnya harus ditambahin lagi pak. Biar saya bisa fokus lagi. Tambahin aja pak yang banyak. Emang bisa ngerangkum dengan lukis? Penasaran sama hubungan awal Visya dan Alif sampai bisa menikah dan punya anak? Nonton dulu dong. Assalamualaikum calon imam season 1 hanya di Viu. Selamat menikmati. Terima kasih.